Intro Loli dapat banyak tawaran endorse Nikita Mirzani tebar ancaman Anak saya masih di bawah umur Laura Mirzani Naseru Arsi atau Akrabisapa Loli Terus menjadi perbincangan usai terang-terangan membongkar aib ibunya sendiri Nikita Mirzani Dalam tayangan Youtube yang diunggah mantan ayah sambungnya Antonio Dedola Loli tidak segan-segan membeberkan beberapa perlakuan kasar yang pernah dilakukan sang ibu kepada dirinya Mulai dari pernah memukul hingga menguncinya dalam kamar Buntut dari adanya persetuan tersebut Loli mendadak mendapatkan banyak tawaran endorse bahkan ditawari untuk menjadi brand ambasador Sayang Nikita Mirzani tampaknya merasa keberatan Jika Loli bekerja dengan cara menerima tawaran endorse Hal ini seperti dilihat melalui unggahan Instagram storynya Nikita terbaru Janda tiga anak tersebut bahkan mengancam pihak yang mencoba bekerja sama dengan Loli Tanpa melalui dirinya Anak saya masih di bawah umur Siapapun yang ingin bekerja sama dengan dia tanpa melalui saya Saya gak akan segan-segan untuk melaporkan ke pihak berwajib Tulis at Nikita Mirzani Mawar di underscore 123 Nikita Mirzani bahkan menyinggung jika ada pihak yang mencoba aji mumpung kepada Loli Mantan istri di pola latif tersebut ingin agar anak sulunya fokus bersekolah di London Biarkan anak saya fokus dengan belajarnya dia Beber Nikita Kalau kalian mau kasihan, kasihanilah Sama anak-anak di Panti Aswan yang dibuang oleh orang tuanya sendiri Sambungnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton